Kita ke informasi sebelumnya, atau ke informasi berikutnya. Pemirsa sebelumnya di hari ketiga tahapan kampanye pemilu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mulai turun gunung menyampaikan langsung dukungannya untuk Prabowo Subianto. Di hadapan para kadernya di kota Cirebon, Jawa Barat, SBY tak ragu mengungkapkan kalimat turun gunung. Presiden ke-6 Indonesia tersebut menekankan anggota dan para kader demokrat untuk memenangkan Capres Prabowo Subianto. SBY menyebut turun gunung ini dilakukan sebagai dukungan penuh kepada Prabowo Gibran. Selain memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bungin Raka, SBY juga meminta para kader dan caleg memenangkan Partai Demokrat di pemilu 2024 mendatang. Untuk itu, SBY berpesan kepada seluruh caleg agar berkomunikasi langsung dengan rakyat sebagai upaya memenangkan pasangan calon presiden yang diusung dan memenangkan demokrat. Karena kampanye sudah dimulai sejak tiga hari yang lalu, ini hari ketiga, dan ini pertama kali saya turun gunung. Kita harus tegas dan jelas melakukan perubahan dan perbaikan. Sampaikan kepada rakyat. Sampaikan kepada rakyat. Ketika Pertua Umum kita, Bung Agus Harimurti Yudhoyono, bertemu dengan Capres Prabowo, disampaikan Pak Prabowo Demokrat, bersama Bapak, mendukung Bapak, berada dalam Koalisi Indonesia Maju, dengan semangat, yang baik-baik kita lanjutkan, yang belum baik kita perbaiki. Kata Pak Prabowo setuju. Tujuan kita dua. Pertama, Pak Prabowo, yang kita usung, tentu dengan pasangannya Pak Prabowo dan Pak Gibran, kita perjuangkan untuk menang. Yang kedua, partai kita. Partai Demokrat, yang telah mengalami pasang surut, jatuh, dan bangun, tapi tetap punya idealisme, tetap punya visi yang jelas, punya solusi yang akan kita lakukan, juga harus berhasil. Dalam pemiru ini, sanggup para caleng memperjuangkannya, sanggup memenangkan Pak Prabowo, sanggup mengembalikan marwah harga diri, dan standing dari Barbedi Lokrang. Saya senang. Tuhan mendengarkan. Allah mendengarkan.